Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Bapak Ibu Saya akan membahas topik yaitu Kenali arus uang Anda Atau arus kas Anda Apakah ke kiri atau ke kanan Kesalahan kita selama ini adalah Beranggapan bahwa jika kita Atau seseorang berpenghasilan besar Memiliki rumah besar Dan mobil adalah orang kaya Sehingga akhirnya banyak orang Yang berlomba-lomba mengarahkan diri ke sana Dan mereka jatuh miskin Yang benar adalah Tergantung bagaimana arus kas Atau arus uang kita Datangnya dari mana dan perginya kemana Itulah yang menentukan Apakah kita ini tergolong orang miskin Atau orang kaya Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Tapi dulu arus kas saya adalah Arus kas orang miskin Tapi sekarang Alhamdulillah Bisa menjadi arus kas orang kaya Ada tiga macam arus uang Atau arus kas Yang pertama adalah arus kas orang miskin Dan arus kas orang kelas menengah Dan arus uang orang kaya Jadi kalau Bapak Ibu Masuk dalam golongan makmur atau kaya Maka Bapak Ibu perlu memiliki Arus uang atau arus kasnya orang kaya Bukan dari segi penghasilan Walaupun penghasilannya besar Bisa saja arus kasnya adalah arus kas orang miskin Ini arus uang orang miskin Pemasukannya dari pekerjaan Apapun pekerjaannya itu Kemudian semuanya habis Untuk makan, cewa, rumah, pakaian, hiburan, bayar hutang, dan lain-lain Aset dan beban tidak diperhatikan Seperti Bapak Ibu ketahui Aset adalah segala sesuatu Milik kita yang bisa memberikan penghasilan kepada kita Sedangkan beban adalah segala sesuatu milik kita Yang menyebabkan kita mengeluarkan uang Arus uang kelas menengah Pemasukannya berasal dari pekerjaan Kemudian jumlahnya cukup banyak Dan kemudian dijadikan beban Biasanya beli rumah, beli mobil Nah dari situ keluarnya meningkat Pengeluarnya meningkat Jadi Bapak Ibu Berapapun besarnya penghasilan Bapak Ibu Kalau itu berasal dari pekerjaan Maka itu mentok arus kas kelas menengah Dan rawannya orang kelas menengah Harus kasnya kelas menengah Dan kelas miskin Itu Apa ya Dekat sekali gitu ya Mungkin bulan ini harus kas kelas menengah Penghasilannya lebih Tapi kemudian kelebihannya itu digunakan Untuk membeli mobil Yang harus menjijil Sehingga bulan depan kita ngepas lagi Harus kas orang miskin lagi Terus seperti itu Beberapa bulan Orang miskin, orang miskin, orang yang stres Kemudian penghasilannya ditingkatkan Dapat penghasilan besar Menjadi arus uang kelas menengah lagi Seperti itu Unda undi aja Nah itu arus uang kelas menengah Aset biasanya tidak mereka perhatikan Padahal aset lah yang Membantu mereka untuk Menyelesaikan masalah keuangannya Arus uang orang kaya Penghasilannya bukan berasal dari pekerjaan Tapi berasal dari hasilnya aset Dividen saham, bunga bank, sewa rumah Keuntungan dari bisnis yang dikelola orang lainnya Bukan bisnis yang Anda kelola sendiri Kalau bisnis yang Anda kelola sendiri Itu Anda bukan memiliki bisnis Tapi bisnis itu yang memiliki Anda Yang disebut sebagai Jadi asetnya disini adalah Anda Bukan bisnis itu Nah jadi Seberapa besar pun penghasilan Anda Kalau itu berasal dari pekerjaan Bukan dari aset Anda tidak tergolong orang kaya Tapi Maling Tinggi kelas menengah Nah Ini pencari impian keuangan Yang berubah menjadi Mimpi buruk keuangan Ya Ini ada seseorang yang Masih muda baru keluar dari anu Mendapatkan pekerjaan Kemudian dapat pemasukan Pemasukannya kecil Kemudian pengeluarannya masih kecil Kemudian dia Menikah dengan seorang gadis Pujaan hatinya Dan Sudah bekerja pula Sehingga akhirnya Pemasukannya double Nah apa yang dilakukan Dua orang Suami istri muda baru Yang merasa bahwa dunia menjadi milik mereka Yang dilakukan adalah membeli rumah Mulailah mereka memiliki beban Beban rumah Beban cicilan Dua orang perawatan Dan lain-lain Sehingga pengeluarannya meningkat Pengeluarannya meningkat Pemasukan terus-menerus Sama-sama-sama-sama Ada kelebihan sedikit Mereka beli mobil Terus menjadi sama lagi Ya Seakhirnya Yang laki-laki atau yang perempuan Mengatakan Udah kamu sekolah lagi aja Supaya mendapatkan penghasilan Lebih besar Mereka sekolah lagi Ya Ada yang spesialisasi Yang ada yang ambil S2 S3 Tujuannya Adalah supaya Penghasilannya memberi Lebih besar lagi Pemasukannya lebih besar Apa yang dilakukan Bapak-Ibu Eng-ing-eng Mereka akan menambah mobil Menambah rumah Memperbesar rumah Sehingga bebannya semakin besar Pengeluarannya semakin besar Aset sama sekali tidak diperhatikan Bapak-Ibu Sehingga Mereka seperti lari di atas treadmill Yang disebut hedonic treadmill Atau treadmill kemewahan Di air itu Seperti Uang itu seperti air aja Keluar masuk Seperti masuk Embar bocor Gitu ada kelebihan uang Maka mulai Terasa apa Cari-cari Uang harus dikeluarkan terus Jadi lantainya mulai Kusam Nampak kusam harus diganti Tiba-tiba ruangan Kamarnya kurang Karena nanti kalau hari raya Akan banyak tamu Sehingga Nambah kamar Dan demikian terus Menerus Habis 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 Uang Anda Sehingga Anda tetap Miskin tetap Kekurangan uang Definisi miskin Atau kaya Bapak Ibu Lihat di Kecerdasan finansial Sekarang mengapa Orang kaya tambah kaya Orang kaya awalnya Juga dari pekerjaan Bapak Ibu Kemudian pekerjaan Memberikan pemasukan Tapi pemasukan tadi Diberikan aset Sehingga Dia memperkecil beban Karena Bebannya kecil Maka pengeluarannya juga kecil Ini melakukan apa yang disebut Menunda Kenyamanan Jadi menunda kenyaman itu Artinya kita memiliki uangnya Tapi tidak kita gunakan Untuk Membuat diri kita nyaman Tapi digunakan Untuk membeli aset Nah Aset akan memberikan Penghasilan juga Ditambah dengan Penghasilan dan pekerjaan Diberikan aset lagi Yang mungkin Apa saja Bisnis Atau pabrik Atau apa Kemudian Memberi aset lagi Memberi pemasukan Diberikan aset lagi Memberikan pemasukan lagi Demikian seterusnya Sehingga asetnya meningkat Seperti punya Pohon uang begitu Pemasukannya sangat tinggi Dan orang tadi Tidak perlu lagi pekerjaan Tidak perlu lagi pekerja Mencari uang Dia cukup pekerja Membangun aset Untuk menambah kekayaan Dan menambah kekayaannya Supaya Bapak Ibu Supaya bisa membantu Banyak orang Dan supaya Bapak Ibu Menjadi Tidak fokus Kepada Mencari uang Tapi fokus lagi Kepada keluarga Selama ini Banyak orang yang Fokusnya pada Kegiatan mencari uang Atau pekerjanya Nah Bapak Ibu Jika saya yang sudah berumur Saja bisa Mengubah arus kas saya Dari arus kas Orang miskin Dan kelas menengah Menjadi arus kas Orang kaya Saya percaya Anda juga Pasti bisa Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Dan Salam sejahtera Sampai jumpa